Stat News Stat News Jendela informasi Anda Satpol PP Jaring 2 pasangan mesum di kamar hotel di Panyabungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Stat News Sajar informasi aktual seputar bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara Stat News, jendela informasi Anda seboa layak jadi berita Astagfirullahaladzim, bulan suci Ramadan bukan penghalang bagi 2 pasangan sejoli Bukan suami istri untuk berbuat mesum di kamar hotel Mereka terjaring razia yang dilancarkan Satpol PP Madeling Natal Di kamar salah satu hotel kelas Melati di Panyabungan Pada Kamis 30 Maret 2023 Selain 2 pasangan tersebut, Satpol PP juga mengemankan seorang wanita Yang diduga sedang menunggu pria hidung belang di salah satu hotel di Panyabungan 2 pasangan bukan suami istri dan seorang wanita malam Yang terjaring razia tersebut diamankan ke markas Satpol PP Madina Untuk didata dan dibina Mereka kemudian dipulangkan setelah pihak keluarga masing-masing Membuat surat perjanjian agar mereka tidak mengulangi perbuatannya Pada momen bulan suci Ramadan ini, Satpol PP Madina memang gencar melakukan razia Tak hanya menyisir hotel di Panyabungan, Satpol PP juga merazia warung-warung makan yang buka siang hari Di jalan lintas timur dan pusat kota Panyabungan Dalam razia kali ini, petugas menemukan sejumlah warung makan beroperasi melayani pembeli pada siang hari Petugas meminta pengelola hotel agar tidak menerima pengunjung yang tidak memiliki identitas yang lengkap Begitu juga kepada para pemilik warung makan Petugas meminta mereka tidak melayani pembeli sebelum sore hari Kepala Satpol PP Mandeling Natal Lismulyadi Nasution mengatakan Razia tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat perintah Bupati Mandeling Natal Untuk menggelar razia rutin ke sejumlah warung makan yang buka siang hari Dan menyisir sejumlah hotel yang memperbolehkan pengunjung bukan suami istri bertemu di hotel Lismulyadi menekaskan pihaknya akan gencar melakukan rencana Razia selama bulan suci Ramadan agar umat Islam tidak terganggu menjalankan ibadah Agus Hasibuan melaporkan untuk Stad News Memberikan hidayah dan taupiknya kepada kita agar sholat yang kita jalalah Ramadhan bersama Stad FM Menjelang berbuka puasa saat Anda menikmati senja Ramadan Simak dan ikuti sajian mimbar Ramadan pukul 6 sore sampai menjelang berbuka Dipersembahkan oleh es kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Stad News untuk hari ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di portal berita online kami di www.stadnews.co.id Akhirnya saya Faby Ashar maaflikur yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Terima kasih telah menonton